Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi channel Anigra G21 Video kali ini Mau sedikit mereview Motor saya Motor BC3 saya Ini motor ladang konten Ini mau saya sedikit ulas Spesifikasinya dari segi Mesin sampai Bagian luar Ini dari kemarin Hampir sebulan lah ini saya upgrade Dari segi kaki-kaki Pengreman Terus velg Terus apa namanya Sok, nah terus untuk mesin juga Ikut ke upgrade juga Nah Kita mulai dari mesin Mesin dari Sektor bawah itu gak ada Perubahan banyak dari awal sampai sekarang Tapi dari bagian kopling Bagian kopling Itu saya upgrade full Kampas FR Beserta Perkoplingnya Pakai TZ125 Lanjut untuk Kerkasnya masih yang panjang Ini Belum saya rubah Masih saya pakein Apa namanya Seher mangkok Kampas gandanya Hanya di Ganjelgir aja Nah Terus untuk Blok mesin Blok mesin ini Sarang saya pake Seher Rxs OS 0 Di porting Nah Cuman portingannya Gak terlalu ekstrim Jadi masih enak Untuk lapot standar Ini lapot Masih standar Gak ada apa-apain Nah Terus untuk head Saya pake head alpha Disesuaikan juga Bubutannya Untuk her Rxs Lanjut Untuk karbu Karbu saya Masih standar Gak saya rubah Cuman mungkin Kedepannya Saya mau Jajal Standar F1JR Cuman di Remer Remer Jadi 25 Terus untuk Segi pengapian Coil Saya pake TK TK Oren Ketan gak disini Nah Ketan gak disini Pake TK Oren Terus untuk BUSI Saya pake GKG Power Lanjut Untuk Sektor Bagian depan Kaliper Saya padukan Dengan Isin Samurai Terus Cakram Pake PSM 267 Dan Dibalut Dengan Selang Rem TDR Ini Saya pake Kaliper Nisin Terus Cakram Psm 267 Sebelumnya Saya beli Kaliper Nisin Yang Udah Dipadukan Bracket 260 Untuk VCR Atau Jupiter Nah Ternyata Saya pasang Ternyata Masih Mentok Karena Ini 267 Kan 260 Saya pikir Beda-beda Tipis Bisa lah Kepasang Ternyata Nggak bisa Endingnya Saya bikin Bracket Lagi Gitu Nah Bracketnya sih Bisa dibilang Bentuknya mirip Cuman Sedikit Digeser aja Lobangnya Biar Kaliperan Lebih mundur Lanjut Terus Untuk Velg Velg Pake Yamaha 125 ZR Beserta Depan Belakang Terus Ban Saya Menggunakan Pirelli Diablo Rososport Ukuran 80-80 Depan Dan 90-80 Belakang Lanjut Untuk Sektor Belakang Velg Pake 125 ZR Depan Belakang Terus Cakram Menggunakan 125 ZR Terus Kaliper Menggunakan Supra X Serta Bracket Kaliper Selang Dipadukan Dengan Selang Ramp TDR Dan Master Rem Menggunakan Master Rem Ninja Dan Untuk Sock Sock Saya Pake YSS GOG Ini New GOG Saya Juga Lupa Mungkin Bisa Dikoreksi Kalau Saya Salah Dan Untuk Tipe Ini Mungkin Kalian Nggak Bakal Lemuin Di Pasaran Karena Ini Saya Custom Jadi Pairnya Saya Powder Coating Ulang Warna Hitam Dan Cincin Ini Harusnya Hitam Juga Jadi Pairnya Merah Cincin Atas Ini Hitam Cincin Bawah Ini Hitam Jadi Ini Saya Vapor Blasting Jadi Warnanya Good Silver Lanjut Untuk Apa Lagi Oh Rantai Rantai Saya Menggunakan Triple S Ukuran 16 Ukuran 4 15 Gear Depan 15 Belakang 36 Nah Seperti Itu Udah Ya Apalagi Nggak Ada Banyak Perubahan Setelah Yang Saya Upgrade Ini Udah Sih Mungkin Kedepannya Yang Saya Akan Lakukan Ganti Balancer Untuk Pake Yang Pendek Gitu Jadi Biar Lebih Enteng Terus Karbu Tadi Pakein 24 Nalpot Nalpot Saya Mau Ganti Pang Juga Seperti Itu Untuk Apa Namanya Bagian Luar Body Tetap Saya Nggak Ada Perubahan Masih Seperti Sedia Kala Cuman Untuk Body Ini Original Biru BC3 98 Motor Pun Juga Original F1ZR Biru 98 Yaitu BC3 Udah Ya Mungkin Segitu Aja Nge-review Motor Saya Sendiri Mungkin Ada Yang Penasaran Kira-kira Apa Sih Spek Nya Gitu Kan Cuman Kalau Ada Yang Masalah Soal Mesin Soal Mesin Semua Bering Krekas Standar Tidak ada Yang saya Upgrade Jadi Yang Upgrade Cuman Dari Segi Blok Seher Head Lampas Hopling Rumah Hopling Nah Sisanya Semua Masih Original F1ZR Maksudnya Tidak Di Upgrade Oke Terima Kasih Apa Namanya Yang Sudah Nonton Sedikit Review Review Singkat Buat Yang Penasaran Sama Sampai 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 Jumpa Di Video Selanjutnya Sampai 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 Sampai